Intro Sa'ad bin Abu Waqas radiyallahu anhu Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam Dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah Demikianlah Sa'ad bin Abu Waqas memperkenalkan dirinya Sa'ad bin Abu Waqas adalah salah seorang sahabat yang paling pertama memenuhi Islam Hanya beberapa orang sahabat saja yang mendahul dirinya Yaitu Abu Bakar Rashidid, Ali bin Abi Talim, dan Zaid bin Haritsah radiyallahu anhu wajmai Lelaki kuraisi ini mengucapkan dua kalima syahadat ketika berusia 17 tahun Di masa kemudian, ia menjadi tokoh utama di kalangan sahabat Dan termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai penghuni surga Merupakan bagian penting dalam rekam jejak seseorang adalah nasab keluarga Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seseorang Ayah Sa'ad adalah anak dari seorang pembesar Bani Zuhrah Namanya adalah Malik bin Wuhayb, bin Abdimanab, bin Zuhrah, bin Kilab, bin Murrah, bin Kaab, bin Luwai, bin Ghalib, bin Fil, bin Malik, bin Nadab, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mundrika, bin Amir, bin Ilyas, bin Muzar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan Adnan adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wa sallam Malik, ayah Sa'ad adalah anak paman Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sehingga nasab Sa'ad termasuk nasab yang terhormat dan mulia Dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ibunya adalah Hamnah binti Sufyan Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya Beli memuji dan mencandai Sa'ad dengan mengatakan Ini pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya padaku Hadis riwayat al-Hakim dan al-Tirmizi Sa'ad dilahirkan di Mekah Ia tumbuh dan terdidik dari lingkungan Kuroisi Bergaul bersama pemuda Kuroisi dan pemimpin-pemimpin Arab Sejak kecil, Sa'ad gemar memanah dan membuat busur panah sendiri Dia selalu berlatih melempar anak panah Dia adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam Dan orang pertama yang memanah musuh di jalan Allah Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melihatnya Beliau merasa bangga kepadanya Karena keberanian, kekuatan, dan kesungguhan imannya Masuknya Sa'ad ke dalam Islam terjadi pada awal-awal muncunya Islam Dia mengenal dengan baik Nabi sallallahu alaihi wa sallam Serta mengetahui kejujuran dan sifat amanah beliau Nabi sallallahu alaihi wa sallam sudah sering bertemu dengannya Sebelum beliau diutus menjadi Rasul Beliau mengetahui betapa besar kecintaan Sa'ad untuk berperang Dan juga keberaniannya Sa'ad bin Nabi Waqqas memeluk Islam saat berusia 17 tahun Abu Bakar al-Shidduh berperan besar mengenalkannya Kepada agama Tauhid ini Ia menyatakan keislamannya Bersama orang yang tidak awahi Abu Bakar Usman bin Affan Zubair bin Al-Awam Abdurrahman bin Au Dan Tolhah bin Ubaidillah Ketika Sa'ad bin Abi Waqas memeluk Islam Menerima risalah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan meninggalkan agama nenek moyangnya Ibunya sangat menentangnya Sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya Menyembah berhala dan melestarikan ajaran leluhur Ibunya mulai mogok makan dan minum Untuk menarik simpati putranya Yang sangat menyayanginya Ia baru akan makan dan minum Jikalau Sa'ad meninggalkan agama baru tersebut Namun setelah beberapa lama Kondisi ibu Sa'ad Terlihat mengkhawatirkan Keluarganya pun memanggil Sa'ad Dan memperlihatkan keadaan ibunya yang sekarat Pertemuan ini Seolah-olah hari pepisahan di dalam kematian Keluarganya pun berharap Agar Sa'ad bin Waqas Dapat iba kepada ibundanya Sa'ad pun menyaksikan kondisi ibunya yang begitu menderita Namun keimanannya kepada Allah dan Rasulnya berada di atas segalanya Ia berkata Ibu Demi Allah Seandainya ibu mempunyai seratus nyawa Lalu satu persatu nyawa itu binasa Aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikitpun Makanlah wahai ibu Jika ibu menginginkannya Jika tidak Itu juga pilihan ibu Dan pada akhirnya Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum Ia sadar Kecintaan anaknya terhadap agamanya Tidak akan berubah dengan aksi mogok yang ia lakukan Berkaitan dengan peristiwa ini Allah pun menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap saat bin Abi Waqas Firman Allah Ta'ala yang artinya Dan jika keduanya memaksamu untuk menyengkutukan aku Dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu Maka jalalah engkau menaati keduanya Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku Kemudian hanya kepadaku Tempat kembalimu Maka akan kuberitahukan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Quran Surah Luqman Ayat 15 Mengenai anggapan Bahwa saat adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah Dalam rangka berjuang di jalan Allah Dikisahkan Bahwa suatu ketika kaum muslimin Mekah Sedang mengerjakan sholat di warang-warang jalan yang ada di Mekah Sejarah sunyi-sunyi Namun sebagian kaum musrikin Melihat mereka Lalu kaum musrikin pun menyerang kaum muslimin Maka saat bin Abi Waqas bangun Dan langsung menyerang mereka Dia memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir di tubuh orang tersebut Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam Saat kaum kafir Mekah memboikot kaum muslimin Saat bersama Rasulullah berlindung di klan Abu Talib Sehingga harus menahan lapar bersama beliau selama tiga tahun penuh Selama itu Saat hanya memakan dedaunan Hingga akhirnya Allah pun menghendaki ujian ini berakhir Dalam kemudian Saat radiyallahu anhu lalu pergi berhijrah ke Madinah Bersama orang-orang yang berhijrah jalan Allah Umair bin Abi Waqas berhijrah Bersama saudaranya Saat Ketika orang-orang yang bertugas untuk mengumandangkan seruan jihad berkata Hayya'an dan jihad Atau maul berjihad Saat pun segera keluar Dengan membawa pedang dan panahnya Saat itu saat telah lebih dari 20 tahun Sedangkan Umair masih kecil Umurnya belum mencapai 13 atau 14 tahun Sebagaimana biasanya Rasulullah selalu memeriksa kondisi pasukannya Beliau akan menerangkan anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan Dan kekuatan untuk berperang Rasulullah pun melihat Umair Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah Yang menyebabkan dirinya Tidak bisa ikut berperang bersama kaum muslimin Namun Rasulullah s.a.w. melihatnya Maka beliau menolak dan menyuruh Umair untuk pulang Umair pun menangis Hingga Nabi merasa iba kepadanya Akhirnya Rasulullah membolehkan Umair untuk keluar bersama pasukan badar Umair Berdiri di samping saat guna berjihad di dalam Allah Ketika peperangan telah selesai Dan debu tidak lagi berterbangan Terlihat 14 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai sahid Orang yang paling muda di antara 14 orang tersebut Adalah Umair bin Abi Waqas Saat pun pulang dengan membawa kemenangan di satu tangannya Dan tangisan kesedihan di tangan yang lain Karena saudaranya Umair bin Abi Waqas telah wafat Kehidupan berjihad berlangsung yang cepat Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain Hingga tibalah saatnya perang Uhud Saat itu Para pasukan pemanah tidak mematuhi ucapan nabi kita Lalu mereka meninggalkan tempat-tempat mereka Melihat keadaan itu Pasukan kaum musrikin pun menyerang kaum muslimin Hingga akhirnya Mereka sampai ke Rasulullah Yang pada saat itu hanya segelintir sahabat saja Yang ada di samping beliau Di antaranya Saat bin Abi Waqas Ketika Rasulullah melihat Saat Beliau bersabda kepadanya Usir mereka Atau maksudnya Pukul mundur orang-orang musyik itu Kemudian Saat berkata Bagaimana aku dapat melakukan hal itu sendirian Akan tetapi kemudian Saat segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya Lalu dia melemparkan anak panah itu Ke arah salah seorang dari kaum musrikin Hingga orang itu tewas Saat kembali mengambil anak panah yang lain Lalu dengan anak panah itu Dia pun membunuh salah seorang lainnya dari kaum musrikin Demikianlah Panahnya telah membunuh banyak orang musrik Maka saat mengambil panahnya itu Lalu berkata Ini adalah panah Yang diberkahi oleh Allah Pada hari yang menyedihkan itu Di perang Uhud Datanglah umu Aiman Untuk memberi minuman kepada para pasukan Yang terluka dalam medan perang Tiba-tiba seorang kafir Melemparnya dengan anak panah Hingga dia pun terjatuh Dan auratnya terbuka Orang kafir tersebut pun tertawa Melihat kejadian itu Rasulullah SAW segera mengambil sebuah anak panah Lalu bergaul sabda kepada Saat Wahai Saat Lemparlah anak panah ini Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu Demikianlah Rasulullah Telah menggabungkan penyebutan Nama ayah dan ibu beliau Ketika meminta sesuatu kepada Saat Dan hal itu belum pernah beliau lakukan Terhadap siapapun Kecuali kepada Saat Ketika saat melepaskan anak panah Anak panah tersebut pun tepat Mengenai leher orang kafir itu Hingga ia pun tewas seketika Melihat kondisi tersebut Rasulullah SAW bersabda Saat telah melakukan pembalasan untuknya Atau untuk umu Aiman Semoga Allah mengabulkan doanya Sejak saat itulah Yang menjadi senjata Saat Minabi Wakos dalam setiap peperangannya adalah Anak panah yang diberkahi Dan doa yang dikabulkan Saat selalu teringat akan Sabda Rasulullah SAW Yang ditunjukkan kepadanya Makanlah yang baik-baik Wahai Saat Miscaya doamu akan dikabulkan Dia juga teringat Sabda Rasulullah SAW lainnya Ya Allah Lepatkanlah lemparannya Dan kabulkanlah doanya Allah SWT mengabulkan doa Nabinya itu Maka Saat Minabi Wakos Raudi Allah Menjadi pemanah Jitu Dan doanya pun selalu terkabulkan Mengenai lemparan Jitu Dan anak panah yang selalu mengenai sasaran Dapat dilihat jelas Dalam pertempuran-pertempuran Yang selalu diikuti oleh Saat Dalam melawan orang-orang musyrik Terutama ketika dia menjadi Pemimpin pasukan kaum muslimin Dalam penaklukan negeri Persia Dengan tujuan menyebar Luaskan Islam di sana Ada kisah menarik Sebelum ia ditunjuk Sebagai pemimpin pasukan tersebut Sebelum terjadinya Peperangan yang sangat Masyur di negeri Persia tersebut Atau Khadisya Orang-orang Persia Telah berkumpul dalam jumlah yang besar Guna menghadapi orang-orang muslim Saat itu Umar bin Hatab Yang menjadi amirul mu'minin Ingin keluar guna menghadapi Pasukan Persia Dan memimpin pasukan kaum muslimin Namun Ali bin Abi Talir Berhasil merayunya Agar dia mengurungkan niatnya tersebut Tugas yang sangat sulit ini Tidak mungkin dapat dilakukan Kecuali oleh orang yang memiliki kekuatan Baik dalam hal keimanan Maupun fisiknya Dari sinilah Abdurrahman bin A'ub berkata kepada Umar Sebaiknya kamu mengutus Orang yang memiliki cakar-cakar Seperti singa Dia adalah Saat bin Abi Waqqas Umar pun mempertimbangkan Perkataan Abdurrahman bin A'ub tersebut Hingga akhirnya Dia berpendapat bahwa Saat bin Abi Waqqas Merupakan singa yang pantas Untuk dipercaya melakukan tugas yang sulit itu Umar pun menunjuknya Sebagai pemimpin pasukan Lalu dia berkata kepadanya Wahai Saat Janganlah kamu terperdaya Bila dikatakan kepadamu Engkau adalah Fahaman Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Dan engkau adalah Sahabat Rasulullah Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan menghapus Suatu kejelekan Dengan kejelekan lainnya Melainkan dia Akan menghapus Suatu kejelekan Dengan kebaikan Wahai Saat Sesungguhnya tidak ada Satu hubungan pun Antara Allah dengan Salah seorang pun Dari hamba-hambanya Kecuali hubungan Ketak Atam Saat bin Abi Waqqas pun Keluar sebagai Singa bagi Allah Dan Rasulnya Yang diutus untuk Memimpin kaum muslimin Dalam sebuah peperangan Yang sangat menentukan Yang sangat menentukan Di negeri Tadisya Melalui perantara saat Allah memadangkan api Atau menjadi sesembahan Orang majusi Membersihkan bumi Persia Dari najis Dan mengubah tempat-tempat Penyembahan api Menjadi masjid-masjid Yang dipakai untuk Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Madain Ibu kota Persia Pun jatuh Ketangan kaum muslimin Lalu Allah Memuliakan pasukannya Dengan memberikan Kemenangan kepada mereka Meskipun pada waktu itu Saat bin Abi Waqas Sedang merasakan kesakitan Pada sebagian Agota tubuhnya Tapi dia berusaha Untuk menahan Rasa sakit itu Dia tetap memimpin Kaum muslimin Guna meraih pertolongan Yang telah dijanjikan Allah Pada saat itu Kaum muslimin Terlalu mengulang-ulangi Perkataan Cukuplah Allah Sebagai penolong kami Dan semuanya Dia Adalah sebaik-baik Berlindung Saat bin Abi Waqas Dan kaum muslimin Berjalan menyebrangi Sungai Dilca Hingga mereka dapat Sampai ke tempat Kaum musrikin Akhirnya Mereka dapat Mengalahkan orang-orang Persia secara total Hal itu tidak lepas Dari kehebatan Pemimpin mereka Sang pemilik Anak panah Yang selalu mengenai Sasaran Dan pemilik Lemparan yang tepat Ada pun doa Yang selalu dikabulkan Merupakan senjata Kedua yang dipergunakan Oleh Saat Dalam berperang Melawan musuh-musuh Allah Pintu-pintu langit Selalu terbuka Untuk menyambut Setiap doa Yang dipanjatkan Oleh Saat bin Ali Waqas Allah SWT Akan selalu mengambilkan doa Akan selalu mengambilkan doa Dan permintaan Saat Kapan saja Dia berdoa Dan meminta Kepadanya Saat mempunyai beberapa Anak yang masih kecil Sedangkan Dia sendiri telah tua Sebab Dia tergolong Terlambat Memiliki anak Ketika Saat bin Ali Waqas Sakit keras Hingga hampir saja Dia wafat Dia pun berdoa Kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya Aku mempunyai beberapa Orang anak yang masih kecil-kecil Maka tangguhkanlah Kematianku Hingga mereka balik Atau dewasa Allah pun menangguhkan Kematian saat 20 tahun lagi Hingga semua anaknya Telah besar Atau dewasa Suatu hari Ada seorang laki-laki Yang mencaci Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Talha Dan Zubair Melihat itu Saat pun melarang Orang-orang itu Agar tidak melakukan Hal tersebut Namun orang itu Tak mau berhenti Dari perbuatannya Bahkan dia terus Mengulangi perkataannya Saat pun berkata Hentikanlah perbuatanmu Jika kamu tidak mau Maka aku akan berdoa Untuk kejelekan dirimu Kemudian orang itu Berkata dengan Ada mengecek Kamu mengatakan hal itu Seolah-olah Kamu adalah Seorang nabi Hingga doamu Pun pasti dikabulkan Saat Radiyallahu Anhu Pun berdiri Lalu dia berwudu Dan melakukan Salat dua rakat Setelah itu Dia berdoa Untuk kejelekan Orang tersebut Laki-laki itu Pun menjadi Sebuah pelajaran Dan bukti Memperlihatkan Kepada saat Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menerima doanya Tiba-tiba Keluarlah Seekor unta Yang kuat Yang datang Dengan membabi buta Sepertinya Unta tersebut Mencari seorang Laki-laki Yang telah Didoakan oleh Saat Dengan dua rakat Tersebut Ketika melihat Laki-laki tersebut Unta itu Langsung menendang Orang tersebut Dengan menggunakan Kaki-kakinya Hingga orang itu Pun jatuh ke tanah Unta itu Terus masih menendang Dan menginjak Orang tersebut Hingga dia mati Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Tidak banyak Kebaikan dunia Yang masih tersisa Sebagian kaum muslim Yang saling berseteru Dengan sebagian Yang lainnya Padahal saat Berusaha menjauhkan diri Dari fitnah Atau kerusuhan tersebut Dia juga tidak ikut Berperang dalam Kubu Ali Ataupun Muawiyah Akan tetapi Dia lebih memilih Untuk tinggal di Madinah Yang berada jauh Di tempat terjadinya Kerusuhan tersebut Saat bin Abi Waqqas Termasuk sahabat Yang berumur panjang Dia juga Dianugerahi Allah Ta'ala Harta yang banyak Namun ketika Akhir hayatnya Ia hanya Mengenakan Pakaian dari Wall Jenis kain Yang dikenal murah Di kala itu Kemudian Ia berkata Tapan nih aku Dengan kain ini Karena pakaian inilah Yang aku pakai Saat memerangi Orang-orang musyrik Di perang badal Saat bin Abi Waqas Wafat Pada tahun 55 Hijriah Ia adalah kaum Muhajirim Yang paling akhir Wafatnya Moga kisah ini Bermanfaat Bagi kita Sempur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton